Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait data sorting. Next. Ada pun nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Uri Handayani, NRP 590-138 dari kelas B. Selanjutnya. Selanjutnya ada saya, V390-9201044 dari kelas A. Selanjutnya saya, Tanalina Fadretelusna dengan NRP 500-9201055 dari kelas D. Ada pun yang pertama, yaitu pengertian data sorting. Data sorting merupakan suatu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu untuk data yang bertipe numerik atau karakter. Urutan data tersebut dapat menaik atau ascending, yaitu urutan data yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar atau menurun, yaitu descending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Next. Berikutnya, tugas nomor 1. Buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya N, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinputkan tersebut dalam keadaan terurut secara descending. Algoritma yang digunakan adalah problem solve. Berikut adalah algoritma dari persoalan nomor 1. Yang pertama mulai. Selanjutnya, tentukan jumlah bilangan yang akan diinputkan. Yang ketiga, inputkan bilangan. Misalnya, 23, 21, 24, 25, dan 20. Berarti itu ada 5 angka. Lalu, kemudian bandingkan bilangan 1, apakah lebih besar atau lebih kecil dari bilangan 2. Jika benar, pindahkan bilangan 2 ke bilangan sisip. Lalu, pindahkan bilangan 1 ke bilangan 2. Selanjutnya, pindahkan bilangan sisip ke bilangan 1. Jika tidak, lanjutkan proses. Bandingkan bilangan 2 lebih besar atau lebih kecil dari bilangan 3. Jika benar, pindahkan bilangan 3 ke bilangan sisip. Lalu, kemudian pindahkan bilangan 2 ke bilangan 3. Selanjutnya, pindahkan bilangan sisip ke bilangan 2. Jika tidak, lanjutkan proses. Lalu, ulangi langkah dari nomor 3 hingga mungkin hasil yang diinginkan. Selesai. Dan berikut adalah flowchart dari persoalan nomor 1. Selanjutnya adalah coding program dari C++. Di sini, kami mendeklarasikan I, J, dan N. Next, program ini digunakan untuk mengurutkan data secara descanning atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Next. Selanjutnya, nanti kita diberikan untuk meng-input beberapa data yang sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Selanjutnya, dikeluarkan hasil dari pengurutan data secara descanning atau berurutan dari terbesar hingga terkecil. Next. Next. Untuk running program dari codingnya, nanti kita disuruh meng-inputkan jumlah data. Di sini kita meng-inputkan 5 data. Next. Di-inputkan data pertama nilai 23, data kedua 21, data ketiga 24, data keempat 25, dan data terakhir yaitu 20. Next. Selanjutnya, menghasilkan dari bilangan urutan terbesar hingga terkecil, seperti pada tampak di layar. Next. Next. Untuk tugas nomor kedua yaitu tuliskan program untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword NRP terhadap data mahasiswa yang setiap rekodnya terdiri dari field NRP sebanyak 10 karakter, nama sebanyak 25 karakter, dan nilai IPK berbentuk float. Data diurutkan secara discanding berdasarkan NRP, gunakan struktur data array of structure and logaritma inspection short. Pertama-tama, program diminta input jumlah mahasiswa yang akan di-inputkan, kemudian baru meng-inputkan data mahasiswa, dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan murut secara discanding. Selanjutnya, yaitu ada algoritma dari persoalan nomor 2. Yang pertama mulai. Lalu masukkan inputan dua inputan berupa jumlah mahasiswa, kemudian data mahasiswa, dalam arti inputannya berguna 2 atau I sama dengan 2. Jika I kurang dari sama dengan 2, ya, maka inputan disebut dengan data. Jika tidak, maka prosesnya akan berhenti atau stop. Temp kurang dari data J sebelum penyertiran atau urutan. Jika inputannya kurang dari ketentuan, maka program ini akan memintanya dengan koding J sama dengan J-1. Data J plus 1 sama dengan M sesudah disortir atau diurutkan. Selesai. Lalu berikutnya adalah process dari persoalan nomor 2. Selanjutnya, berikut adalah kodingan dari persoalan nomor 2. Di sini yang kita inputkan, yaitu yang pertama masukkan jumlah data mahasiswa. Lalu inputannya yang sudah lagi itu berupaya nama NRP, IPK. Lalu nanti si outnya berupa data setelah diurutkan. Nah, di sini terlihat ada running programnya. Setelah kita running, nanti tampilannya yang pertama itu adalah untuk meng-inputkan jumlah data mahasiswa. Di sini kita inputkan jumlah data mahasiswanya, yaitu tiga. Setelah itu di sini, kita langsung masukkan datanya itu seperti berikut. Ada nama, NRP, IPK-nya masing-masing. Next. Setelah nanti kita inputkan data mahasiswanya itu, langsung saja nanti diurutkan secara discanding. Jadi di sini diurutkan sesuai dari NRP yang paling besar hingga ke NRP yang kecil. Next. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!